Intro Inilah tersangka pembegalan sopir taksi online di kawasan Rao Mangun, Pelogadung, Jakarta Timur. Subdit 3 Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melingkus pelaku saat hendak menjual barang hasil rampokannya. Motif ekonomi menjadi alasan pelaku mengambil mobil dan menghilangkan nyawa korban. Saat rekonstruksi tersangka memperagakan 25 adegan yang membuat berdasarkan rekonstruksi diketahui tersangka meminta bantuan kepada kakak iparnya untuk menjual dongkrak dan ban mobil hasil perampokan. Sebelumnya warga digigerkan dengan penemuan seorang pria yang tewas di pinggir jalan Gurame, Rao Mangun, Jakarta Timur pada Kamis lalu. Menurut saksi korban diturunkan dari minibus dan langsung ditinggalkan di pinggir jalan. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di Depok, Jawa Barat, aksi pencurian di sebuah SPBU terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah empat orang membawa kabur tas berisi uang 200 juta rupiah dari sebuah mobil yang sedang mengisi bahan bakar. Seorang saksi mengatakan korban mengaku baru saja selesai mengambil uang dari bank sebelum mengisi bahan bakar di SPBU Cine Redepok. Diduga para pelaku telah mengikuti korban. Selain kejahatan di jalanan saat pandemi COVID-19 yang seharusnya masyarakat tidak keluar rumah, dua kelompok remaja di kawasan sunter Jakarta Utara terlibat tawuran. Sejumlah remaja bahkan membawa senjata tajam. Video yang beredar di media sosial ini pun sempat viral. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa apa penyebab kriminalitas meningkat di tengah pandemi corona? Untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri dan melalui sambungan telepon sudah ada Kabit Humas, Pol Damit Rujaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, ini kan banyak sekali kriminalitas yang muncul dan diberitakan begitu. Saya yakin tanya mengenai kriminalitas mengenai supir online terlebih dahulu. Bagaimana pendidikannya, Pak, mengenai ini? Tadi siang kita sudah melaksanakan rekonstruksi ya. Memang satu tersangka inisial ini sudah terhasil kita amankan. Setelah viral di media sosial pada tanggal 30 Maret, adanya penemuan mayat di pinggir jalan, di Jalan Gurami, di Pulau Gandung. Kemudian tim langsung ke awal TKP, dia bakal penyelidikan. Kemarin, tanggal 1, kemarin berhasil mengamankan menangkap pelaku inisial ini. Pada saat dia akan menjual ban dan pelek, hasil curian. Jadi memang mobil yang dia bawa kabur, kemudian mobil ditinggal di Jalan Kalimalang, di bawah flyover, ban itu dicopo sama dia. Kemudian dia minta bantuan ke KKIPAR-nya untuk membantu menjual. Di daerah, apa, di jalan ini ya, di jalan Taman Min sana, kemudian berhasil diamankan oleh pelaku, oleh penyidik, Pak, saat itu. Baik. Pak, apa yang membuat pelaku ini tega, Pak, hingga membunuh, Pak? Hasil penyelidik, Pak, apa yang dia melakukan itu, dia ada terkait hutang, karena istrinya baru melahirkan, jadi minjam uang kepada seseorang untuk kita gitu membayar, kemudian timbul niatnya. Jadi memang ini direncanakan sama dia. Awal perencanaannya dia mulai sejak tanggal 29 itu dia memang sudah membuat satu akun, akun samaran, kemudian menggunakan juga kartu handphone yang identitasnya berbeda. Awalnya sudah pertama dia sudah memang niatnya untuk mencuri di salah satu driver online ya. Dia sudah mulai, pertama dia sudah mencoba, tapi dia urungkan lagi niatnya, dua kali dia mencoba, yang ketiga kali, tanggal 30 itu. Kemudian dia memesan satu gokar, di tengah jalan, kemudian dia lumpuhkan si driver, dia gunakan satu hobeng yang ditemukan di dalam mobil tersebut, kemudian ditusuk driver tersebut, kemudian ditinggal di pinggir jalan, dan kendaraannya dibawa kabur, Pak. Jadi memang sudah direncanakan sebelumnya begitu ya, Pak. Apakah memang pelaku ini sudah pernah melakukan aksi ini sebelumnya, atau ini baru pertama kali, Pak? Kalau kita lihat datanya memang baru pertama kali, karena ada kesakan ekonomi yang memang dia harus menyelesaikan. Karena istrinya baru melahirkan itu, baru melahirkan, dan memang dia punya buang sekitar 11 juta lebih untuk biaya persalinan istrinya, dan itulah kemudian dia berpikiran gelap untuk bagaimana upaya untuk bisa membalikkan kembayaan hutang. Hutangnya tersebut ya digunakanlah ini salah satu ini. Baik, saya ke Reza Endragiri. Mas Reza, desakan ekonomi begitu, Anda melihat ini menjadi faktor utama makin banyaknya begitu angka kriminalitas di masa pandemi corona ini? Masyarakat kalau kita punya anggapan demikian, Pak. Karena ketika aktivitas atau keseharian masyarakat disebutlah, dihalangi atau dibatasi sedemikian rupa, maka kemampuan atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga akan terhambat karenanya. Nah, pada titik itu berlaku teori klasik yang disebut sebagai teori frustrasi-agresi. Orang-orang yang mengalami frustrasi, orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan kemudian bisa saja menggunakan cara-cara agresif, cara-cara kekerasan, termasuk cara-cara kejahatan untuk mengkompetensikan itu semua, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi kalau kemudian berdasarkan penjelasan Pak Yusri tadi, ini bukan semata-mata kebutuhan sehari-hari. Tapi ada kebutuhan istimewa, kebutuhan luar biasa besar yang juga membutuhkan usaha berlipat ganda untuk memastikan kebutuhan itu bisa terkutupi. Baik, baik. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat Pak untuk ya berjaga-jaga begitu Mas Reza? Sulit memang Pak, karena apa boleh buat? Kalaulah sekali lagi situasi sekarang disebut sebagai situasi yang merawan frustrasi, situasi ini tidak hanya berlangsung pada satu atau dua keluarga, satu atau dua lingkungan, satu atau dua provinsi. Tapi seluruh Indonesia bahkan boleh jadi ya meruyak sampai ke tingkat global. Memang tidak mudah bagi saya untuk memberikan sebuah resep yang kecuali agak klise ya. Pertama, memastikan bahwa misalnya kita memiliki asuransi, asuransi memang tidak akan bisa mengembalikan nyawa, tetapi payah tidak asuransi akan memberikan kemudahan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan semacam itu. Kalau untuk kita misalnya pekerja begitu Mas yang masih harus pulang malam begitu, apa yang harus kita lakukan agar tetap bisa aman? Saya bisa jawab, tapi jawaban saya sekali lagi akan terdengar klise. Sebagai misalnya kalau kita bicara khusus bagi pengemudi ojek online gitu ya, sebelum-sebelumnya kan kita selalu memberikan pesan kuas padan ekstra bagi para calon penumpang. Kalau perlu, tolong difoto si pengemudinya untuk memastikan si pengemudi tahu bahwa dia dalam kondisi tanda petik terawasi dan sewaktu-waktu dia melakukan perbuatan tidak profesional akan kemudian mudah dilacak teman-teman kepolisian. Sekarang begitu pula sebaliknya. Tidak ada salahnya dengan cara yang santu, dengan cara yang sopan, pengemudi ojek online meminta pengertian dari penumpangnya untuk memfoto si penumpang sebelum naik ke kendaraan. Lalu mengirim foto itu ke keluarga terdekat atau seterusnya. Baik. Tapi kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, kalau teorinya adalah sulit penuhi kebutuhan dan memicu tindakan agresif, apa yang bisa dilakukan pihak kepolisian untuk membantu masyarakat agar tetap merasa aman? Himbawan-himbawan yang kita bisa sampaikan kepada para masyarakat ya, paling utama karena memang kan kita sudah memitakan beberapa tindak-tindak kriminal sekarang ini memang agak sedikit ada peningkatan sedikit di beberapa jenis kejahatan. Misalnya yang terjadi sekarang ini adalah kejahatan degal, kemudian juga perampukan di tempat-tempat minimarket, jangka di situasi pandemi COVID-19 ini kan memang situasi suasana memang agak sepi, sehingga mereka mencari jalan-jalan jam-jam memang yang menjelaskan rawan untuk tempat-tempat yang memang rawan dan juga jam-jam rawan, serta modus-modus ini yang kemudian kita petakan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita berupaya supaya kepolisian ini ada di mana-mana yang bisa membuat masyarakat bisa tenang. Salah satu tindakan sekarang yang kita lakukan adalah apodohi motor jaya membentuk memang tim-tim saddas untuk bisa menindak para pelaku-pelaku ini. Dan alhamdulillah 17 kejadian perampukan yang memang spesialis di minimarket dalam kurul waktu minggu ke-15, 16, 17 di bulan April ini. Jadi 14 yang berhasil kita amankan, kita tindak kalau kita bungka putih semuanya, Mbak. Pak Yusri, ini tindak kejahatan memang trennya selalu meningkat saat jelang lebaran, begitu saat bulan puasa. Apakah dengan adanya pandemi corona ini juga semakin menambah parah begitu angkanya, Pak? Bagaimana datanya, Pak? Kalau secara keren total keseluruhan, Mbak Wujibah April, memang sebenarnya mengurus kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi ada beberapa pergeseran-pergeseran yang memang agak sedikit meningkat di beberapa jenis-jenis kejahatan yang kita sebutkan tadi. Misalnya saja narkoba, tetap masih tren, kemudian juga pemerintahan hoax ya, undang-undang ITE juga yang agak meningkat, kemudian kriminal dibegal-begal di jalan, pada jam-jam rawan, juga ada tawuran-tawuran yang tadi ada di ini, di institusi, tawuran-tawuran masyarakat. Ini pun juga memang agak sedikit-agak meningkat, karena memang pada libur sekolah ya, ini dimanfaatkan berbeda, pendapat dari beberapa anak-anak di bawah umur. Tapi ini sudah berhasil, kita sudah berhasil memetik mereka semuanya, untuk tawuran-tawuran ini mereka menggunakan sekarang media sosial. Jadi eksis menantang mereka jeng-jeng ini, Pak. Untuk komunikasinya begitu ya, Pak? Ya, betul. Mereka menantangnya melalui media sosial. Misalnya Facebook, mereka menantang kelompok satu. Apakah berani, tidak berani ketemu di bawah jembatan cakung misalnya, atau tadi di Jakarta Utara misalnya. Nanti kalau memang dikerima tantangan tersebut, ya itu mereka eksis. Tapi di satu sisi, kita sudah berhasil memetik patroli ya di Niamaya, kemudian itu beberapa lagi sudah kita amankan sebelum terjadi. Baik, berarti fakta di lapangan menunjukkan kalau tindakan kriminalitas meningkat ya, Pak, ya di tengah pandemi dan juga jelang lebaran ini? Secara total, enggak, Pak. Ada beberapa saja yang tidak meningkat. Tetapi ada beberapa, contoh saya bilang tadi, perampokan di minimarket ini kan dalam tiga minggu ini memang agak sedikit air kenaikan. Tapi di sisi lain, contoh yang saya bilang menurun ya sekarang pencurian di dalam rumah sekarang. Sementara masyarakatnya sekarang, sekarang kan untuk di rumah saja saja pencurian dalam rumah ini memang kosong. Sekarang kita hadapi selama bulan April ini. Kalau menurut data dari kepolisian, angka kriminalitas menurun begitu. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, tapi kalau di masa pandemi ini, biasanya kriminalitas yang paling mencolok, yang merebak itu apa ya? Ada tiga bentuk kejahatan yang marak, Pak. Dan ini bukan hanya dimension, saya pikir, tapi juga berlangsung di tingkat dua. Soal pertama, ya itu kejahatan properti, seperti yang sudah kita perbincangkan saat ini. Rampokan, pencurian, rampasan, begal, dan seterusnya. Tapi juga mengingat pada hari-hari belakangan ini, anak-anak lebih sering berada di depan internet, maka hampir bisa dipastikan bahwa para predator seksual online juga beroperasi lebih masif lagi. Ini sudah ditangkap indikasinya oleh sekian banyak instruksi keamanan. Dalam komunikasi saya dengan unit cybercrime, mereka menginformasikan kepada saya menangkap tanda-tanda itu, yaitu peningkatan operasi atau aksi jahat dari para predator seksual online yang mengincar anak-anak kita. Ini kejahatan yang ketiga adalah karena belakangan ini masyarakat semakin sering berbelanja via online, menggunakan kartu, kredit, dan seterusnya, maka penting untuk diwaspadai adanya misalnya peretasan, pencurian password, pencurian isi akun atau rekening bank kita, dan kejahatan-kejahatan yang tidak konvensional semacam itu. Jadi beralih begitu kejahatannya sekarang lebih ke online begitu ya? Ya, itu harus diwaspadai. Sekali lagi, ini merupakan ekses dari semakin seringnya kita duduk di depan internet, menggunakan berbagai macam aplikasi interaktif untuk berkomunikasi, dan itu membuka celah bagi aksi-aksi kejahatan dengan modus-modus yang memang tidak konvensional. Baik, Mas Reza, perluka pemerintah melakukan tindakan tegas dan juga aparat hukum untuk bisa membantu masyarakat agar tidak terlumus begitu oleh tindakan yang seperti yang Mas Reza katakan? Saya semenurutnya mendukung, bahkan saya tidak tahu dari mana video itu berasal. Beberapa waktu yang lalu di masyarakat tersebar video bagaimana operasi gagal berani polisi melakukan kelumpuhan terhadap sebulah begal atau perangkokan di atas penyaraan bermotor. Barangkali, apa yang saya kemukan ini kontroversial, terutama bagi teman-teman pejahatan di manusia. Tapi kalau kita sepakat bahwa situasi Jakarta atau situasi Indonesia pada umumnya lebih genting, lebih mencumaskan daripada biasanya, kalau kita juga sepakat dengan asumsi bahwa inilah momen-momen indah bagi para pelaku kejahatan untuk memfiktimisasi kita, maka operasi-operasi luar biasa, bentuk penanganan dengan ketegasan ekstra, seperti yang diperagakan oleh teman-teman kepolisian, justru saya acungi jempol. Baik Pak Yusri, ini wajiban memberikan rasa aman kepada masyarakat itu kewajiban aparat kepolisian begitu. Bagaimana untuk mewujudkan itu, Pak? Memang betul. Awal tadi sudah saya sampaikan, Pak. Sekarang ini memang sudah diperintahkan untuk membentuk satu tim-tim Satgas ya. Satgas-Satgas anti-begal, kemudian Satgas premanisme yang ada sekarang ini di masing-masing Polres ini sudah dibentuk tim-tim. Tapi disampaikan sama Mas Reza, betul itu salah satu tindakan hasil dari Satgas yang berjalan pada saat itu di Polres Jakarta Timur, Satgas Raja Wali namanya, ke mana pada saat melakukan patroli dengan yang ditingkatkan sekalian besar kita lakukan patroli. Malam hari, jam-jam memang di atas perawan, kita menemukan ada salah satu tindakan begal yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Kemudian dilakukan tindakan dengan tegas dan terukur pada para pelaku. Dan itu yang kita lakukan sekarang di masing-masing seluruh wilayah hukum Polri Menteri Jaya ini sudah dibentuk. Setiap malam kami patroli, patroli, kita upayakan memang semua polisi ini yang berserahkan mungkin tidak berserahkan ada di lapangan sekarang. Mengantisipasi tindak kriminal-kriminal sekarang ini yang mulai marah terjadi di malam hari. Pak Yusri, untuk cara melaporkan tindak kriminal ini di tengah masa PSBP, apakah ada treatment khusus begitu Pak Yusri, mungkin secara online yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian? Kami sudah sebarkan beberapa telpon yang bisa segera dihubung ya apabila masyarakat ada kesulitan di lapangan, di jalan, itu segera bisa menghubung. Kami sudah melalui sosialisasikan melalui media sosial, juga di media-media mainstream yang ada. Dan ini akan kami masih terus nanti. Di satu sisi, kegiatan kita setiap hari berjalan terus. Pagi, siang, sore, malam, di satu sisi kita sekarang melaksanakan satu satgas untuk PSBB ya, kematasan sosial berskala besar, kemudian juga kita menghadapi sekarang ada namanya operasi ketupat dalam rangka ini kekebaran, juga tim-tim khusus yang memang bergerak di lapangan untuk mengungkap. Dan alhamdulillah, kita juga kemarin berhasil menangkap pencuri-pucuri motor, bahkan dengan tindakan tegas dan terukur, terpaksa pelakunya memang kita harus lupukan. Baik, Mas Reza, dengan berbagai satgas yang sudah dibentuk, kemudian juga operasi ketupat. Apakah ini cukup untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat ini? Efek gentar itu bekerja dengan dua unsur, Mbak. Pertama, kecepatan. Sungguh-sungguh kita berharap bahwa teman-teman di kepolisian terutama sekali bisa melakukan aksi pelumpuhan, aksi penanganan, aksi penangkapan, dan seterusnya secepat mungkin begitu terjadi krisiswa kejahatan. Itu pertama. Unsur yang kedua adalah keajegan atau konsistensi. Nah, ini butuh stamina panjang. Dan untuk memastikan bahwa teman-teman kepolisian bisa bekerja secara ajep, daya tangkapnya, daya lumpuhnya terus-menerus ampuh untuk mengatasi kejahatan, maka boleh jadi polisi juga perlu didukung dengan kesatuan-kesatuan keamanan lainnya. Apakah itu oleh PNI atau satuan PP dan seterusnya, untuk memastikan bahwa ujung tomba ini, yaitu Polri ini, bisa bekerja dengan memenuhi dua unsur itu tadi. Cepat dan ajep. Kalau dua unsur ini terpenuhi, insya Allah, maka efek gentar akan bisa muncul secara signifikan. Kalau efek gentar muncul secara signifikan, kita berharap pelaku kejahatan, dan juga pelaku kejahatan kampuhan, akan berpikir dua, tiga kali sebelum memaksa masyarakat. Tentunya kita harus waspada begitu ya, Mas Reza ya, agar terhindar dari kriminalitas. Terima kasih, Mas Reza Indragiri, dan juga Kompes Polrius Rejunus sudah bergabung bersama kami di Anisore. Terima kasih. Terima kasih.